Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya mau bikin Bronis ya guys Bronis yang gampang Dan simple karena Memanfaatkan bahan Alat seadanya Yang ada di rumah ya Jadi bagi kalian yang Tidak punya oven Kalian bisa manfaatkan Magikom atau rice cooker Anda di rumah ya Dan rasanya Ini enak banget Tidak kalah sama yang pakai oven Ini Luarnya garing dan dalamnya Lembut banget ya Jadi bisa bikin Nagih gitu ya Nah jangan Tunggu lama-lama ya Kalian yang punya Magikom Di rumah Kalau ingin Bronis Langsung aja bikin ya guys Nah sekarang Kita langsung aja ke Bahan-bahannya Tapi sebelumnya Tekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Bagi kalian yang Belum berlangganan Channel saya Nah ini Nah ini Untuk bahan-bahannya Ini gampang Gampang banget Dan simple banget Nah disini ada Mentega sama Coklat blok ya Di cc Dan dua putir telur Ini ada Vanili Baking soda Dan baking powder Ada Satu saset SKM Kula pasir Sama Tebong terigu Retein rendah Ini ada Coklat bubuk Boleh pakai Coklatos Atau Milo Nah ini Ini cetakannya Pakai Magikom Ini kecil banget Magikom Nah ini Apa Margarin Sama Coklatnya Kita lelehkan dulu Boleh dipakai Microwave Atau Cisetin Nah sekarang Kita pecahkan Telur Gula pasir Selanjutnya Kita Kocok dia Sampai Mengembang Dan Gulanya Larut Gitu ya Nah ini Aku pakai Kocokan manual Yang bisa Kalau ditekan Itu Muter sendiri Jadi Aku Males Ngeluarin Mixer Jadi Pakai Ini Kocokan Biasa Walau Agak Pegel Di tangan Jadi Kalian Yang Gak Punya Mixer Boleh pakai Kocokan Manual Gitu ya Ini Kalau Di Taipan 99 Nt Kalau Di Indo Berapa Yang Gak Tau 99 Nt Kira Kira Berapa Ya Pokoknya Segitulah Males Ngitung Ngitung Agak lama Banget Ya Gak Kayak Pakai Mixer Listrik Malum Pakai Manual Nah Daripada Sudah Beli Tidak Dimanfaatin Ya Tak Manfaatin Sambil Olahraga Tangan Ya Guys Lumayan Lumayan Lama Nah Setelah Agak Sudah Mengembang Gini ya Kita Masukkan Terigu Sedikit 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 Nah sekarang kita masukkan Baking powder, baking soda Dan vanili bubuk Nah setelah itu kita masukkan Selanjutnya kita masukkan SKM nya Dan Coklat bubuknya Kalian bisa pakai coklatos Atau bisa pakai milo Kalau tidak ada coklat bubuk Ini tadi SKM nya atau susu kental manisnya Tidak ke syuting Masuknya tidak ke syuting Jadi Tidak kelihatan Jadi sesinya Masukkan susu kental manis Sama susu bubuk Nah Terus setelah itu kita aduk Aduk balik ya Terakhir kita masukkan Lelehan Dari mentega Sama Coklat blok Yang sudah kita Steam Atau Boleh juga pakai microwave Lanjutnya kita aduk balik Sampai merata Biasakan pakai metode Aduk balik ya Biar Tidak bantet Nah setelah itu Kita tuang ke dalam Panci magicom Yang sudah kita olesin Pakai minyak goreng Atau mentega Yang sudah ditaburin tepung ya Untuk bentuknya nanti Sesuai dengan magicom Kalian masing-masing ya Soalnya kalau magicomnya kecil Itu bentuknya Juga tebal Bagus gitu ya Kalau magicomnya besar Dia itu melebar Bulet gitu ya Nah Setelah itu kita Tutup magicomnya Kita tekan tombol cook Nah Setelah Kepindah ke Tombol warm Dia sudah matang gitu Maksudnya Nih Ini Kalau belum 5 menit Dia tidak mau Diceklekan ke bawah ya Nah Ini setelah Kira-kira Didiamkan 5 menit Dia baru bisa Dicook lagi Nah setelah itu Dicook beberapa kali ya Kalau udah jeklek itu 5 menit Atau apa Tunggu 5 menit Baru jeklekkan lagi Kalau Kewalm lagi Tunggu 5 menit Jeklekkan lagi Nah ini hasilnya Untuk mengetes Sudah matang belum Kita pakai Tusuk gigi Atau tusuk sate Kalau udah gak ada yang nempel Berarti Dia udah matang Nah ini hasilnya Udah aku Dandanin ya Ada kadarnya Ini Ini hasilnya Luarnya garing banget guys Dan dalamnya itu lembut Cocok banget kan Buat temen kopi Ini rasanya Lumayan Bikin lagi Udah banyak temen Temen-temenku Yang rikut Kemarin di kubet Ketanya pada Suka semua ya Dan caranya cukup Simpel dan gampang Karena hanya Memanfaatkan Magic Kong Yang ada di rumah Karena setiap Setiap Orang itu gak Gak punya oven ya Gak semua Orang punya oven ya Jadi Bisa Manfaatkan Magic Kong Yang ada di rumah Nah ini Hasilnya guys Dalamnya itu Lembut banget Tapi di luar itu Garing ya Nah Seperti ini Untuk coklat Coklat bubuk Atau Coklat bloknya Kalian bisa Sesuaikan ya Kalau Agak suka Agak pahit Kalian bisa Pakai Dark Dark Coklat Kalau yang Lembut Dan Dan Manis Kalian bisa Pakai Yang Dark Coklat Milk Yang Agak Manis Itu Yang Manis Jangan Yang Pahit Nah cukup Sekian Dulu Kali ini Video dari saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat